Saat menggelar konferensi pers pembukaan pendaftaran Baca Bup-Cawabup Ketapang kemarin, Ketua DPCP-DIP Ketapang Kasdi meminta Kejaksaan Transparan mengusut kasus korupsi yang membuat heboh masyarakat Ketapang karena tersangka utamanya ialah Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas. Selain itu, ia juga berharap Kejaksaan tidak tebang pilih menindak siapapun yang terbukti terlibat penyelewengan dana aspirasi tersebut. Menurut Kasdi, pihaknya kini menunggu tanggapan dari pengurus PDIP pusat terkait. Laporan mereka atas kasus Hadi Mulyono Upas yang memang merupakan dewan dari PDIP. Itu telah kita sampaikan kepada DPD dan DPP sambil menunggu kursus apakah mendapat sanksi dari DPP atau apa tentunya kita tunggu dari DPP karena yang memberikan kewinangan, memberikan sanksi atau bentuk apa tentunya itu adalah kewinangan DPP karena kita sudah memberikan informasi, laporan kepada DPP. Sudah berapa lama surat yang diajukan? Iya, status yang tersangka. Sudah kita sampaikan. Yang ada pada dasarnya PDIP Juangan berkomitmen ikut memberantas terjadinya Sejak ditetapkan menjadi tersangka kejaksaan negeri Ketapang, kondisi kesehatan Hadi Mulyono Upas dikabarkan menurun. Berdasarkan informasi, Hadi saat ini berada di Semarang untuk menjalani operasi jantung. Dari Ketapang, Rere Sofya Pond TV memberitakan.